Al-Fatihah Al-Mar'u Ma'aman Ahab Seseorang itu akan bersama Orang yang dicintainya Al-Mar'u Al-Mar'u Ma'aman Ahab Seseorang itu akan Bersama orang Yang mencintainya Dan ada salah seorang Sahabah Radiyallahu anhum Kalau tidak sana Anas bin Malik Radiyallahu anhum Itu beliau sangat senang dengan hadith ini Kenapa? Karena beliau mencintai Allah, mencintai Rasulullah Mencintai Abu Bakar, mencintai Umar Radiyallahu anhum Dan berharap Bahwa Allah SWT pun akan Mempersatukan dia di surga Sebagaimana Beliau mencintai orang-orang baik ini Di dunia Nah kita pun Berharap Kepada Allah SWT Dengan adanya hadith ini Karena kita mencintai Rasul Mencintai Abu Bakar Siddiq Mencintai para sahabah yang lain Kita pun berharap Dikumpulkan oleh Allah SWT Dengan mereka di surganya nanti Walaupun derajat kita Tidak selevel dengan Derajat mereka Dari sisi ibadah Dari sisi akidah Tapi karena ada kecintaan Kemudian Hadith berikutnya Dari Anas Radiyallahu an Anna Arabiyyan Kala di Rasulullah S.A.W Ada seorang Arab Dia berkata Kepada Rasulullah S.A.W Matas Wahi Rasulullah Kapan kah Hari kiamat itu Kalau Rasulullah S.A.W Kemudian Rasulullah S.A.W Bersabda Apa yang kau persiapkan Untuk menyambut hari kiamat itu Aku mencintai Allah dan Rasulnya Ini yang aku persiapkan Maka Rasulullah S.A.W Mengatakan Anta ma'aman Ahbat Engkau akan bersama Orang yang Engkau cintai Anta ma'aman Ahbat Dan Rasulullah S.A.W Tidak menjawab Kapankah hari kiamat itu Sebab apa? Sebab hari kiamat ini Benar-benar rahasia Dari Allah S.A.W Sampai Rasulullah S.A.W Pun tidak diberitahu Rasulullah S.A.W Pun tidak diberitahu Oleh Allah S.A.W Tentang Kapan hari kiamat itu Akan terjadi Dan pasti akan Terjadi Allah S.A.W Berfirman Ya s'aluna ka'anisa Ayyanu mursah Mereka berkata Kepadamu Tentang kapan Kepankah hari kiamat itu Tiba Rasul pun tidak mengetahuinya Sehingga Rasul Dihadis ini Itu tidak menjawab Kapan Terjadinya Hari kiamat Yang pasti hari kiamat Akan terjadi Dengan tiba-tiba Ya Maksud terjadi Dengan tiba-tiba ini Adalah terjadi Dengan tiba-tiba Kepada orang Yang menyaksikannya Bagi kaum mu'minin Kiamat itu Tidak tiba-tiba Kenapa? Karena ada Asyarat usaha Ada alamat Tanda-tanda hari kiamat Sesuatu yang memiliki Tanda-tanda Itu tidak dikatakan Dengan Tiba-tiba Adanya tanda-tanda Tapi memang Sebelum Datang hari kiamat Yang besar itu Dengan Rahman Dan Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan mewafatkan Seluruh orang beriman Terlebih dahulu Allah akan mengirim Satu angin Yang akan Ya melepaskan Mengambil Jiwa-jiwa orang beriman Walaupun ada Keimanan Keimanan sebesar Dharrah Itu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ambil Dan Allah mewafatkan Orang tersebut Ini Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini berdasarkan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak menginginkan Ada seorang mu'min pun Yang menyaksikan Kedahsyatan hari kiamat Allah sayang Ya Allah Gak rela Kalau Memperlihatkan Kedahsyatan hari kiamat Kepada seorang muslim pun Sehingga sebelum Ditegakkan hari kiamat Akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wafatkan seluruh Orang-orang beriman Dan yang ada Yang hidup pada waktu itu Hanyalah orang-orang yang kufur Yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla Sehingga memang Hari kiamat Akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tegakkan Kepada orang-orang Yang paling kufur Di dunia ini Sehingga Kemahsyatan Akan ada Dimana-mana Perzinaan Akan dilakukan Dimana-mana Tidak hanya Di dalam hotel Tapi Di mal-mal Di jalan-jalan Akan terjadi Perzinaan Orang yang Paling baik Ketika itu Hanya mengatakan Seandainya Dia zinanya Di sebelah sana Hanya seperti itu saja Itu orang yang Paling baik Jadi pada hakikatnya Mereka sudah kufur Kepada Allah Azza wa Jalla Nah pada waktu inilah Ketika mereka Tidak mengetahui Hari kiamat Atau ada yang Pernah mendengar Hari kiamat Tapi Tidak mengimaninya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan menegakkan Hari kiamat Maka dikatakan Hari kiamat itu Berhutatan Atau Secara tiba-tiba Artinya untuk Orang-orang yang Menyaksikannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton